Pemirsa fenomena Super Blue Blood Moon juga menarik perhatian Presiden Jokowi Dodo. Presiden PUM mengaku akan turut mengambil bagian menyaksikan fenomena langka ini. Ngerti, terus apa? Ya, apanya? Ya jelas nonton di langit lah. Gak mungkin nonton di tanah. Nonton di langit nanti, nanti nonton di langit. Oke, Pemirsa antusiasmu warga untuk melihat fenomena langka memang tinggi. Nah, bagi Anda yang ingin melihat fenomena ini, Anda ingin juga waspada terhadap cuaca. Karena di beberapa daerah, BMKG memprediksi malam ini akan terjadi hujan. Tim redaksi kami sudah menyiapkan perakhiran cuaca untuk malam nanti. Kita saksikan bersama sejumlah grafik yang sudah Tim News and Nusantara persiapkan di sini. Kita mulai dari ujung barat Indonesia. Kita mulai dulu dari Banda Aceh. Di sini diprediksi akan mengalami berawan untuk malam nanti. Kita akan bergeser dari Aceh. Baik, kita sambil melihat untuk detail dari peta di Aceh ini. Kita akan bergerak sedikit menuju ke selatan, tepatnya di kota Medan. Di kota Medan diprediksi akan mengalami hujan lokal. Warga Medan hati-hati juga. Elferina juga tadi menyampaikan ya. Kemudian kita akan menuju ke selatan sedikit, tepatnya di Sumatera Selatan, kota Palembang. Oke, diprediksi mengalami berawan oleh BMKG setempat. Baik, kita akan menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di kota Jakarta. Warga Jakarta, persiapan diri Anda. Hujan petir di sini diprediksi akan melanda sejumlah kawasan di Jakarta. Saya akan bergeser ke kota Yogyakarta dan juga Bandung. Saya ke Bandung dulu. Oke, di Bandung di sini akan mengalami hujan ringan. Kemudian sama halnya dengan prediksi ada di kota Yogyakarta, pemirsa. Yogyakarta juga diprediksi mengalami hujan ringan juga di sini. Nah, begitu juga dengan tampaknya sebagian besar di Pulau Jawa begitu ya. Karena di Surabaya kita bergeser lagi. Surabaya juga diprediksi mengalami hujan juga pemirsa aja. Jadi, persiapkan diri Anda, terutama yang Anda tinggal di Pulau Jawa. Saya akan bergeser sedikit ke arah timur, tepatnya di Denpasar. Baik, kita akan geser Denpasar. Diprediksi akan mengalami berawan tebal. Oke, dari Denpasar saya akan menuju lagi ke arah timur, tepatnya di kota Makassar. Eh, kota Makassar hujan ringan, Ki, sepertinya di sini. Jadi, persiapkan diri Anda untuk menonton ya di luar ruangan. Oke, dari Makassar semakin ke arah timur lagi, tepatnya di kota Manokwari, Papua. Oke, di Manokwari saya bergeser lagi ke atas. Oke, nampak di sini akan mengalami berawan. Jadi, sekali lagi pemirsa, persiapkan diri Anda untuk bisa menyaksikan fenomena langkah ini. Meski memang betul, hanya 152 tahun sekali, tapi juga persiapan dalam segi alat-alat ataupun juga perlengkapan. Patut untuk Anda persiapkan juga, jika Anda menyaksikan, ingin menyaksikan di luar ruangan. Lantas bagaimana persiapan untuk menyaksikan fenomena langkah ini di Medan Sumatera Utara? Kita kembali bergabung bersama rekan Elverina Hidar, langsung dari Medan Sumatera Utara. Elverina, di mana saja lokasi untuk melihat fenomena ini, serta bagaimana antusiasme warga di sana? Mbak Marvin, untuk hari ini sendiri di Kota Medan Sumatera Utara, salah satu titik untuk bisa memantau nanti malam terjadi super blue blood moon atau fenomena langkah yang terjadi setiap 152 tahun sekali. Saat ini saya ada di Observatorium Ilmu Falak Universitas Islam, maksud saya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan begitu banyak teropong dan juga teleskop di sini untuk memantau bagaimana gerhana bulan total yang akan terjadi dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya akan langsung bertanya kepada Kepala Observatorium di sini, selamat siang Pak Arwin. Selamat siang. Dengan Pak Arwin Butar-Butar, selaku Kepala Observatorium bisa dijelaskan nanti ini banyak sekali, ada teropong di sini. Apa saja yang akan dipergunakan untuk memantau kondisi super blood blue moon nanti malam Pak? Ya, secara umum tentu kita akan mengoperasionalkan sejumlah teleskop yang kita miliki. Dalam hal ini kita akan memanfaatkan 5 unit teleskop dan plus 1 binokuler gitu. Baik, ini adalah beberapa contoh dari teleskop ya Pak ya? Ini bisa dijelaskan namanya teleskop apa Pak? Ya, ini adalah salah satu teleskop yang akan kita gunakan dalam pengamatan gerhana bulan nanti malam. Ini adalah jenis teleskop Breser 152 dengan diameter 152 yang dengan alat ini nanti kita bisa melihat penampakan bulan atau bulatan bulan itu secara penuh. Kita coba dulu ya Pak ya, jadi ini adalah untuk viewfinder ya, benar ya? Jadi nanti akan saya bisa melihat di sini, bisa diperbesar dan diperkecil ya Pak. Kemudian lensanya yang paling depan di sini. Pak Pak, kira-kira presisi berapa kali bisa kita melihat secara jelas? Ya, khusus untuk teleskop ini dengan diameter 152 dan eyepiece 20mm. Jadi sekitar 7 kali perbesaran dari benda langit yang akan ditangkap dalam hal ini bulan nanti yang akan kita amati. Sebanyak 7 kali lebih besar ya, memang fenomena langka ini terlihat bulan 14% akan lebih besar daripada biasanya. Pak bisa dijelaskan kenapa sih namanya itu ada 3 fenomena langka, ada total gerhana bulan, kemudian supermoon, kemudian bloodmoon, dan juga bluemoon ini Pak. Yang pertama supermoon adalah oleh karena pada saat gerhana nanti yang bertepatan pada pasir Purnama, penampakan bulan akan lebih besar sekitar 14% dan tingkat kecerahan atau sinarnya lebih terang sekitar 30%, oleh karena itu dia disebut dengan supermoon. Yang kedua dia disebut dengan bluemoon, ini adalah satu peristilahan yang lazim digunakan ketika fenomena alam dalam hal ini gerhana yang bertepatan dengan pasir Purnama terjadi 2 kali dalam 1 bulan. Seperti kita tahu Purnama pertama terjadi pada tanggal 1 Januari yang lalu, kemudian yang kedua akan terjadi pada tanggal 31 Januari malam nanti, sehingga dia disebut dengan bluemoon. Kemudian yang ketiga biasa disebut dengan bloodmoon atau bulan darah. Oleh karena pada pasir ini ketika terjadi proses gerhana tersebut, posisi bumi tepat berada di antara bulan dan matahari, yang pada saat itu sinar matahari terhalangi oleh atmosfer bumi, sehingga tampilan atau tampakan dari bulan itu tampak merah, orangi, dan gelap. Dan momen ini hanya terjadi pada pasir gerhana bulan total. Baik, sudah tidak sabar lagi kita menandikan beberapa jam kemudian ya Pak. Kita lihat juga Marvin ada beberapa komentar dari netizen yang cukup ramai di media sosial, akan saya bajakan beberapa di antaranya. Ada dari Hadat Budiarto yang menyatakan, walaupun menurut BMKG cuaca bakal mendung, mudah-mudahan nanti malam cerah untuk bisa menyaksikan fenomena alam super blue blood moon. Kemudian ada dari Tayo Julian yang menyampaikan bahwa malam ini sih enggak berniat, enggak buka Twitter sama sekali. Mau manjat genteng, lihat super blue blood moon itu gerhana antar malam. Terus selanjutnya ada Anissa Rahman yang menyampaikan bahwa super blue blood moon, semoga Ba'adah Mahrib bisa menyaksikan fenomena yang terjadi setiap 150 tahun sekali, penuh harap. Dan yang terakhir, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan namanya karena agak susah, mungkin namanya adalah Derv Nur Cahyo, nanti malam mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ingin melihat super blue blood moon, katanya bulannya akan terlihat lebih besar. Nah tidak hanya netizen yang ingin melihat dan juga penasaran Pak, nanti fenomena langka ini terjadi, kita bagaimana kalau langsung menyaksikan seperti apa simulasi super blue blood moon yang akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari ikuti saya Pak ya. Ini di observatorium ini memiliki tempat untuk simulasi ya Pak. Ini adalah tempat simulasi, kita bisa melihat di sini tampilannya ada seperti proyektor, kita bisa lihat ini Bapak bisa dijelaskan untuk kira-kira kondisi yang akan terjadi nanti malam. Ya lebih kurang ini simulasi tentang proses terjadinya gerhana bulan total pada malam hari nanti yang disebut dengan super blue blood moon, jadi bisa kita lihat dari proses terjadinya dari titik awal yaitu sekitar jam 18.48 waktu Indonesia Barat, di awal-awal terjadi gerhana tampak, bagian bawah bulan tampak mulai berubah warna, seperti warna hitam, orangi dan kemerah-merahan, hingga menjelang nanti sekitar jam 20.30, maka penampakan bulan akan tampak lebih kurang seperti ini, warna bulan akan tampak berwarna merah seperti darah dan dengan menggunakan teleskop nanti akan lebih jelas lagi, yang mana inilah yang disebut dengan blood moon tersebut. Blood moon karena warnanya itu merah dan juga agak seperti orange jingga seperti itu ya Pak? Betul sekali, betul. Dan yang paling bagus nanti akan terjadi pada pukul 20.30 ya Pak? Iya betul, puncak gerhana totalnya itu dimulai dari sekitar jam 20.30 sampai jam 21 sekian, ada durasi sekitar 60 sampai 70-an menit begitu. Baik, sudah tidak sabar kami akan kembali menunggu seperti apa nantinya bulan terlihat malam ini, karena cukup lama juga, satu jam lebih kita bisa melihat bagaimana keindahan bulan dan juga fenomena langka yang terjadi setiap 152 tahun sekali. Untuk sementara kembali ke Marvin di studio.